Tiana masih bersama kami di Indonesia Morning Show. Tepat 69 tahun yang lalu terjadi ada dua peristiwa bersejarah, yaitu insiden Hotel Yamato dan Rapat Raksasa di lapangan Ikada. Informasi selengkapnya dalam Today's History. September 1945, pemuda Surabaya merobek bendera Belanda. Insiden ini dipicu maklumat Presiden Soekarno yang menyatakan mulai 1 September 1945, bendera merah putih terus berkibar di seluruh wilayah Indonesia. Saat hendak menghadiri rapat raksasa di Stadion Tambak Sari, barisan pemuda melihat bendera Belanda berkibar di Hotel Yamato, yang kini menjadi Hotel Majapahit Surabaya. Sudirman, Wakil Residen Surabaya dan WVCH Plokman berunding untuk menurunkan bendera Belanda. Namun perundingan gagal. Masa yang marah naik ke atas atap dan merobek warna biru bendera Belanda menjadi bendera merah putih. Pada hari yang sama, sekitar 5.000 pemuda menghadiri rapat raksasa di lapangan Ikatan Atletik Jakarta atau IKADA. Dalam rapat, hadir Presiden Soekarno untuk memperingati satu bulan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ide rapat raksasa datang dari para pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Komite Fan Acti yang bermarkas di Menteng 31, Jakarta. Rapat bisa terselenggara atas dukungan Wali Kota Jakarta Raya Wirjo, selaku dan Ketua KNI Jakarta Raya Muhammad Rum. Rapat ini bertujuan untuk menggelorakan semangat anak bangsa agar bebas dari kekangan penjajah. Luar biasa ini hari-hari yang sangat bersejarah yang juga tentunya akan meningkatkan semangat kebangsaan kita selaku generasi masa kini.